Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kemarin Baik tiga empat udah disetor belum? Udah hafal Udah hafal Udah hafal Coba ulang lagi Udah tiga empat Udah setoran berdua Berdua sama Dehanjani Sudah setoran Akhir kemarin Astazah sama Dehanjani Yang baik Tiga dan empat Udah hafal belum sayang Udah hafal Udah hafal Udah hafal Udah hafal Samaituhu bitufatihil abfali An syaihi nalmihi yidil kamali Udah Udah Masya Allah Baik lima Baik lima Arjubihi an yanfa'aqullaba Wal ajra wal qubula wa tawabah Udah hafal Wa ahsan muntazah Judul bab Babnya Kenapa dah? Judul babnya Yang mana? Bab ini? Babnya judul bab satu? Tak buka gimana ya? Salahim muntazah Baru kemampi Tanya berarti yang sudah setoran bab satu Umi Uli Uli Umi Santi Umi Sina Bayi Bayi satu kemarin belum 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 Satu dua belum Belum ya Jadi Umi Sina mau Mau Belum setoran ya? Ya belum Sama sebaik Selanjutnya Umi Umi Santi Tafatun Bayi tiga Bayi tiga dan empat ya Ustazah Kemarin terakhir sampai bayi dua ya? Ya 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 Soeh Tiga empat lima deh kalau boleh Ya Sebentar Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Ba'it tiganya Wa ba'adu Wa ba'adu Masya Allah Soehibun tazah Judul ba'itnya Judul ba'itnya Judul ba'itnya Bab Muqatimah Matam Tafatul Atfal Ustazah Ba'it 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 Umi Harwati Tafatun Assalamualaikum Warahmatullahi Ba'atul Wa'alikum Wa'atulah Tafatun Umi Bayi tiga dan empat Ya Setoran Bayi Muka Dima Matam Tafatul Atfal Bayi tiga dan empat Tapi menurut saya satu dua ya Ustazah ya Supaya gak ketinggalan ya Boleh Boleh Ya Bismillah Ya kulu roji roh Bismillah Ya kulu roji rohmatil ghafuri Dauman sulaimanu huwa jamzuri Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa mantala Wa ba'du wa ba'du hadhan nazmulil muridi Finunni wa tanwini wal mududi Sampai tuhubit bitufatil atfali Anshaykhona mihi Muihi Wilka mati Barakalawfi Masya Allah Baru tiga dan empat Sazah Ya Mau lanjut 5 Cukup? Belum Sazah Belum 5 Barakalawfi Umi Jazakillahu Fairan Barakalawfi Pada pintu pintu pake nada ya Masya Allah Pada pintu pintu Masya Allah Ya ajang disini Kita meroja Sekarang ya kita masuk ke di sebelah di kelas kita yang ini sampai baik 18 ya terakhir ya Umi Herwati Umi Sampu Baru 7 berakhir Baid 18 terakhir yang penamaan Mem Sukun Oke kita meroja dari baik 18 Gak apa-apa ya untuk teman-teman di tufakul atfal 2 sudah sampai baik 20 kita meroja lagi ya Dari baik 18 ya Ini siapa yang baru masuk? Ayang Nani Aslan Ayang Nani Ya Sashjah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Diulang boleh 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 Wabadu Hazan Nazmul Ilmurid Inuni Watanini Walmadud Walmudud Oke Jangan diwakuh Jangan diwakuh sayang ya kita bacanya semua harusnya Wabadu Hazan Nazmul Ilmurid Jangan Murid Murid Ya Ya Wabadu Hazan Nazmul Ilmurid Fi Nuni Watan Wini Walmududi 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 ya Sashjah Wah ya Masya Allah Waalaikumsalam Hebat sekali yang Nani Alhamdulillah Judul babnya apa yang? Yang keempat Judul bab satu Yang sama itu Judul bab satu Bab Muka Dima ya Yang Yang keempat Dalil yang keempat Samaituhu Bit Tuh Fatil Atofal Atofal Insya Allah Baik jadi untuk Baik Ya Baik satu sampai lima judulnya itu bab Muka Dima ya Bab Muka Dima ya Ya Bab Muka Dima Swasih Masya Allah Yang Nani Lancer hafalannya sudah sampai baik empat Semangat untuk baik limanya ya Insya Allah Ustajah Ya 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 Kita lanjut ya Di materi kita Di bab yang keempat sekarang ya Di bab Ahtamul mimi as saikina Ma makna Ahtamul mimi as saikina Apa artinya itu masih ingat Diyam ya Ustajah Hukum-hukum nun sukun datanwin ya sah Hukum-hukum nun sukun datanwin ya sah Ini adalah judul di bab yang keempat ya Teman-teman semua harus tahu judul setiap babnya Ya Jadi bab yang keempat Ahtamul mimi as saikina Hukum-hukum nun sukun Jadi Di bab yang keempat ini Kita akan membahas tentang hukum-hukum nun sukun Baik kita langsung masuk di baitnya Tadi saya lihat Umi Herwati nulisnya di grup bait 17 ya Ini bait 18 ya Bait 18 Bab 4 Bait 18 Terakhir 18 ya Ustazah ya Ya ini bait 18 Yang terakhir 18 ya Ya 18 Jadi sekarang Sekarang 19 Sekarang 19 Sekarang 19 Kita meroja dulu ya dari bait 18 Kita baca sama-sama lagi Kita baca judulnya dulu Ahtamul mimi as saikina Ahtamul mimi as saikina Apa makna? Hukum-hukum nun sukun Hukum-hukum nun sukun Oke Mumtazah Jadi as saikina itu sukun ya Boleh nun sukun Boleh nun sukun Boleh nun sukun Boleh nun sukun Dibaid ke 18 Kita baca sama-sama Wal-mimu in taskuntaji Qabla'l hija Wal-mimu in taskuntaji Qabla'l hija La alifin layinatin lidin hijah La alifin layinatin lidin hijah Kita terjemahkan lagi Untuk teman-teman yang ingin mencatat kembali Wal mimu Artinya bagi huruf mim Intaskun Jika dalam keadaan sukun Taji kemudian datang Kemudian datang Intaskun apa usahnya? Jika sukun Taji kemudian datang Taji kemudian datang Setelahnya datang Nah disini kobla Kobla ini artinya boleh setelah Boleh sebelum Tapi disini kita artikan sebelum Sebelum Al-Hijjah Al-Hijjah Kuruf Hijjah Ya Kemudian Belum apa Al-Hijjah Al-Hijjah Kuruf Hijjah Ya Baik Baik Kita artikan kecuali Alifin Alifin ini huruf mad Yaitu huruf alif yang sukun Huruf alif yang sukun Atau huruf mad Kemudian Layinatin Ini adalah huruf layinah Apa itu huruf layinah? Wa dan ya Ya Huruf waw dan ya Yang sukun Itu namanya huruf layinah Waw dan ya Yang sukun Layinatin apa usahnya? Bermana saya Layinatin Huruf waw dan ya Yang sukun Ya Huruf layinah itu Huruf waw dan ya Yang sukun Namanya huruf layinah Alifin bukan huruf alif Alifin huruf alif Alif sukun ya Atau huruf mad Disini jangan lupa ya Ini alifnya alif yang sukun Yaitu huruf mad Kemudian layinah Adalah huruf layinah Yaitu huruf waw dan ya Yang sukun Oh dan ya yang sukun Bukan ato ya Dan ya Iya Yang sukun Nizil hija Bagi orang yang berasal Lijil hija Bagi orang yang berasal Ayo Kolas ya Alhamdulillah Hanya disini Dikatakan bahwa Jika huruf mim Dalam keadaan sukun Kemudian dia terletak Sebelum huruf-huruf hija ya Perhatikan disini Sebelum huruf-huruf hija ya Selain huruf alif Dan layinah Yaitu huruf mad Dan huruf layinah Yaitu tadi alif sukun Waw sukun Dan juga ya sukun Bagi orang yang berakal Bagi orang yang berakal Maksudnya Gimana itu usahnya? Maksudnya seperti ini Jadi disini dikatakan Jika ada huruf mim sukun Boleh dinaikkan sedikit PDF-nya Kita masuk ke Syarahul Baits Nah disini Jika ada huruf mim sukun Kemudian setelahnya Datang huruf hija ya Pasti yang datang itu Adalah huruf-huruf yang berharokat Seperti ini ya Perhatikan Pasti yang datang itu Setelah mim sukun itu Adalah huruf-huruf yang berharokat Tidak akan datang Huruf mad Yaitu huruf alif sukun tadi Ataupun huruf layinah Yaitu huruf waw dan yak Yang sukun Setelah mim sukun Karena bertemunya Dua huruf itu Tidak mungkin Ya Kira-kira bisa gak kita baca Kalau hurufnya sukun Kemudian bertemu huruf sukun Bisa gak kita baca? Gak Gak bisa ya Nah makanya dikatakan Bagi orang yang berakal Jadi terjadinya Dua huruf yang sukun itu Tidak mungkin Seperti itu ya Sampai sini Bisa difahami Sahabat semua Insya Allah bisa Ustazah Jika ada yang belum paham Boleh ditanyakan ya Saya belum paham Kan kalau misalkan Tumsun Itu kan bisa diwakupkan Misalnya Nonnya Jadi Nah perhatikan Yang jadi pembahasan ini Mim sukun ya Mim sukun Mim sukun Mim sukun Anu'an ta Mim sukun bertemu huruf ta Tanya berharokat apa sukun? Berharokat Berharokat Tumsuh Mim sukun bertemu sin Sinnya berharokat apa sukun? Berharokat 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 Begitu juga dengan Zalikum Mokhoimun Nah jadi semuanya itu Setelah huruf min sukun Huruf-huruf yang datang itu Pasti huruf yang berharokat Tidak mungkin huruf sukun Jadi Makanya dikatakan tadi La alifin la yinatin li zil hijah Tidak akan datang Bagi min sukun Huruf-huruf la yina Yaitu waw Dan ya sukun Dan juga huruf alif yang sukun Yaitu huruf mad Seperti itu Baik Sampai sini bisa paham ya Sahabat semua Insyaallah Nah mungkin ini tidak Akan kita baca satu-satu ya Karena semuanya sudah membaca Pada pertemuan sebelumnya ya Baik Kolas 1 dan 2 Insyaallah kita langsung masuk ke Baik ke 19 Baik Tapi mungkin mau baca kali Ustaz Mau baca apa Mau baca lagi teman-teman semua Sahabat-sahabat mau baca apa enggak Biar mantep Biar mantep tuh Ustaz Oh biar mantep Biar mantep lagi Boleh kita baca kembali ya Tafat Doli dibaca dari judul babnya ya Tafat Dolmas Kuro Dibantu Umi Yuli Diulang lagi sah Ya boleh Biar mantep katanya ya Biar mantep sayang Akamul Mimi Asa Kina Hukum-hukum Mimsukun Rupai 18 Dalili setiap Mimsukun Ada penamaannya judulnya Bismillah Wal Mimu In Taskun Taji Qoblal Hijah La Alifin Layinatin Lijil Hijah Maknanya Wal Mimu dan bagi huruf Min Intaskun Jika Sukun Taji Kemudian datang Qoblal sebelum Al-Hijah Huruf Hijah La kecuali Alifin Huruf Alif Sukun atau Mat Layinatin dan huruf Rayinah Yaitu Mim dan Ya Sukun Lijil Hijah bagi orang yang berakal Sahih Mumtazza Barukallahu Fik'umi Kobli kan bukan Kobla kan Ustazah Kobla-Kobla Oh Kobla Di sini Kobli Kobla ya Untuk yang belum mencatat judul baitnya Baitnya ini adalah Baitnya setiap Mimsukun ada penamaannya Ada hukumnya Ya ada hukumnya atau ada penamaannya ya Setiap apa? Setiap Mimsukun Ada penamaannya Atau ada hukumnya juga boleh Ada hukumnya atau penama Penamaannya Ya Soheh dilanjut ya Nah di sini perhatikan yang saya garis Ini beda tipis ya Yang satunya pakai H besar Satunya H kecil Jadi jangan tertukar ya Nanti maknanya bisa tertukar Adol dilanjut Setiap Mimsukun ada penamanya atau hukumnya Hukum-hukum Mimsukun Ahkamul Mimissakinah Wal Mimu Hukum Al-Hijah Huruf Jaya La kecuali Alifin Alif yang sukun Lainat Lainatin Huruf Lainat Bawu Dan Yang sukun Lidil Hija Bagi orang-orang yang berakal Bagi orang yang berakal Apa orang-orang yang berakal saja? Orang yang berakal Bagi orang yang berakal Rahim Rahim Masya Allah Muntazah Harikul Selanjutnya Tuhatun Bab 4 Hukum Mimsukun Hukum-hukum Mimsukun Akkamul Mimissakinati Dalil yang mengatakan Setiap Mimsukun ada penamaannya Atau ada hukumnya Bab 18 Baik Baik 18 Dan bagi huruf Mim Jika sukun Taji Kemudian datang Qobla Sebelum Al-Hija Huruf-huruf Hija Ya La Alifin La Kecuali huruf Alif Yang sukun La Yinatin Huruf Huruf lainah Yaitu Waw dan Ya Sukun Lidil Hija Bagi orang Yang berakal Rahim Muntazah Barakal Hufik Umi Bikibarakal Wazizakil Akhiram Khafir Masjidah Waiyyaki Ahlan Umi Suway Batul Selanjutnya Bismillah Bab 4 Ahkamul Mim Sakinah Setiap Mim Sukun Ada penamaan Atau hukumnya Bab 18 Wal Mimu Intas Wal Mimu Inta Jikoblal Hija Boleh diulang Mami Ya Kurang jelas ya Wal Mimu Inta Jikoblal Hija Oh Taskunnya Ketinggalan ya Oh ya Wal Mimu Intas Kunt Jikoblal Hija Bagi orang-orang yang cerdas Atau berakal Akhiram Mau baca syarahnya Syarahnya boleh Boleh Dan ada pun Huruf Mim Sukun Dan ada pun Huruf Mim Jika Sukun Tidak bisa bertemu Dengan huruf Alif Sukun Alif Sukun Atau Mat Atau Waw dan Ya Sukun Hanya bisa huruf Yang berharokat Namun Ia tidak akan berada Setelah Alif Nainah Atau huruf Rumat Karena semua Tersebut Tidak berharokat Adapun hukum-hukum Yang terdapat Pada Mim Sukun Tersebut Dipengaruhi Oleh huruf Setelahnya Sebagaimana Hukum tersebut Juga dibagi Oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri Beberapa bagian Begitu Ustazah ya Masya Allah Assanti Muntazah Baru Mufik Umi Mufik Baru Ustazah Masya Allah Lanjut Yang manis Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Menbimbingannya Saja Waalaikums Ya Ya Hukum-hukum Mimati Setiap Mimsukun Ada hukumnya Atau Penamaannya Dalil Nomor 18 Walmimu Intaskun Taji Kobelal Hijah La Alpin Lainatin Lizil Hijah Walmimu Bagi huruf Mim Injika Taskunu Dalam keadaan Sukun Taji Datang Kobelah Sebelum Alhijah Huruf Hijah Iyah Lah Kecuali Alif Sukun Mati Alif Alif Sukun Atau Mat Lajinah Huruf Waw Dan Ya Yang Sukun Lizil Bagi Orang Alhijah Yang Berakal Masya Allah Barak 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 Fikir Selanjutnya Umi Soebatul Mau baca Umi Boleh Bismillahirrahmanirrahim Ahkamulmi Sakinah Setiap Mimsukun Ada Penamaannya Ahkamulmi Sakinah Hukum-hukum Mimsukun Oh Hukum-hukum Mimsukun Apa kakak Bilkis Amma kakak Ana Gimana kakak Ana Walmimu Intaskun Taji Kobelal Hijah La La Jangan kakak La Alifin Layinatin Lizil Hijah Walmimu Mim Intaskun Jika Sukun Taji Datang Kobelal Sebelum Hijah Huruf Hijah La Bukan Alfin Kecuali Oh iya Kecuali ya Oh iya Kecuali Layinatin Layina Lidi Bagi Hijah Berakal Orang yang Berakal Iya Orang yang Berakal Dan Ada Dan Ada pun Huruf Mim Yang Sukun Terdapat Pada Sebelum Huruf Hijah Selain Alif Layina Bagi Orang Yang Berakal Assalamualaikum Umi Ustazah Nuraini Baru hadir Oh Ahlan Ustazah Ahlan Umi Ustazah Nuraini Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya Ustazah maaf ya Tidak bisa Bisa Menuraini Mau saturan Dulu Atau Saturan Yang Apa tuh Ustazah Yang tugas Kita ya Baik Tiga Dan Empat Oh Oh Iya Iya Di grup Atau Di sini Ustazah Di grup Kita Meroja Merojanya Biar Lancar Ketika Disaturkan Di zoom Disaturkan Di sini Juga Ustazah Lihat dulu Atau Ngeikutin Dulu Ya Oh Lagi Kita lanjut Dulu Ya Lanjut Dulu Atau Tiga Bap Empat Ya Baik Tiga Dan Empat Oke Tapi Setoranya Hafal Ya Hafal Ya Ya Waba'du Hadhan Nazmu Lil Muridi Fin Nuni Watan Wini Wal Mududi Itu ya Yang Tiga Sohi Bab Empat Baik Baik Oh iya Baik 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 Depannya Sama Oh iya Sama Tuhu Sama Tuhu Sama Tuhu Sama Tuhu Sama Tuhu Bitu Fasil At Fal An Syai Hinal Mihi 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 Zil Kamali Zil Kamali Ya Harus dibaca Semua Harkatnya Baik Baik Baruk Baruk Allah Hik Um Jazik Hal Khairan Baik Nah Kita lanjut Ya sahabatnya Dibait ke 19 Jadi seperti ini Ustazah ya Karena kan sahabat-sahabat ini masih pada belum hafal Nah jadi saya itu bilang materi baru yang kita pelajari Sekarang kan baik sembilan belas Ini enggak akan dihafal Cuma kita pelajari Namun yang kita hafal kita mulai dari bab satu Bab satu bab muka lima Dimulai dari baik satu, dua, tiga, empat dan seterusnya Jadi setiap minggu itu saya kasih dua tugas Dua baik ya untuk dihafalkan Makanya saya bilang buat meroja berpasangan Jadi sahabat-sahabat semua bisa meroja dulu Sebelum disetorkan di zoom Jadi kita mulai menghafal dari sekarang Kita mulai menghafal dari sekarang Bismillah dengan izin Allah Semoga semuanya bisa hafal Matan Tukatul Adfal ini ya Insya Allah sangat tinggi Jadi fokuskan, hafalkan yang ditugaskan ya Seperti pekan kemarin kan baik tiga dan empat Jadi nanti tugasnya baik lima Enggak baik lima dan enam ya Karena baik lima dan enam itu babnya terpisah Jadi nanti kita hafalkan cuma satu baik Yaitu baik yang kelima Seperti itu Untuk teman-teman yang belum setoran sama sekali Boleh nanti dirapalkan Ini harus setor dulu ya Enggak apa-apa kalau ini boleh dirapalkan Saya setor dulu aja ya Boleh deh Sudah hafal ya Ustazah ya Baik tiga dan empat Oke deh Yaudah deh Oke Insya Allah Baik, terima kasih Mau setoran Oh ya, ya Bismillahirrahmanirrahim Baik ketiga Sampai tiga dan empat Sampai tuhuf Bitukfatil afali An shaykhana An shaykhina Lilmihi Dilkamali Ya An shaykhina An shaykhina Lil An shaykhina An shaykhina Almihi Dilkamali Ya Insya Allah Assalam Tizikiran khairan Ustazah Baik Baik Jadi teman-teman semua Dihafalkan ya Tugasnya Insya Allah Semuanya bisa Saya kasih tugas itu Untuk hafalan Dua bait Setiap pekan ya Sekarang sudah sampai Bait empat Insya Allah nanti Tugasnya itu Baik lima Dihafalkan Kita lanjut ya Dibait ke sembilan belas Ini untuk teman-teman Yang baru ya Dari kelas sebelah Ini mungkin baru Tapi untuk teman-teman Yang disini Sudah dipelajari kemarin ya Kita ngulang lagi Baik Dibait Yang ke sembilan belas Ini judulnya Dalil Yang mengatakan Mim sukun Ada Hukum Mim sukun Ada tiga ya Dalil apa usahnya Dalil yang mengatakan Hukum Mim sukun Ada tiga Baik Kita baca Sama-sama Dalil Mengatakan Mim sukun Ada tiga Ya Hukum Mim sukun Ada tiga Kita baca sama-sama Ahkamu Ahkamuha Salasatun Liman dhubat Ahkamuha 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 Liman dhubat Liman dhubat Ahkamuha 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 Liman dhubat Liman dhubat Ahkamuha Yang mengetahuinya Bagi siapa Ahkamuha Yang mengetahuinya Ahkamuha 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 Hukum yang pertama Ada ikhva Yaitu ikhva Syafawi Idgomun Disini ada Idgom Sogir Nah namun nanti Ini bisa banyak Namanya ya Bisa idgom 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 Sogir Sogir Nah namun nanti Namanya bisa berubah Jadi idgom Mutamas Silaini Atau idgom Mislaini Nanti akan kita bahas Dibaitnya ya Untuk sekarang Kita cukup tahu Idgom Sogir dulu Itu yang kedua Yang ketiga Wa izharun Yaitu Izhar Izhar Syafawi Fakot Saja Ya Fakot Ya Fakot Disini Boleh menetap Atau saja Fakot Apa ustazah Menetap 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 Atau saja Menetap saja Iya boleh Tadi idgom Apa saja Wa izhar Wa izhar Pasar Idgom Sogir Idgom apa Idgom Sogir Idgom Sogir Seperti yang Sudah dikatakan Pada baik Sebelumnya Bahwa Setiap Mimsukun itu Ada hukumnya Atau ada Penamaannya Maka Di si baik ini Dikatakan bahwa Hukum Mimsukun itu Ada tiga ya Dan hukumnya Hukumnya Mimsukun tadi Ada tiga Bagi siapa Yang mengetahuinya Apa saja hukumnya Itu yang pertama tadi Yang kedua Nanti ini bisa Banyak ya Namanya Nanti kita bahas Khusus di baiknya Kemudian yang ketiga Wa izhar Dan ada Izhar Syafawi Menetap Atau saja Maksudnya Jadi Namanya Nggak akan berubah Jadi jangan salah Nanti sahabatnya Jangan bilangnya Ikhfak Hakiki Atau Idgombi Bunnah Ya Harus diingat-ingat Ikhfak Hakiki itu Masuk dalam Hukum apa dia Mimsukun dan Tanwin Mimsukun dan Tanwin Sahih Muntaza Sebelum kita lanjut Tafatul Masyikura Kita baca satu-satu Terlebih dahulu Di baik ini Sebelumnya Ada yang belum paham Atau mau ditanyakan dulu Sahabatul Syarahnya belum Mustazaya Oh iya Nah disini Untuk syarahul baik Syarahul baik Disini dikatakan Hukum-hukum Yang terdapat Pada Mimsukun itu Ada tiga Yakni Ada Ikhfak Syafawi Yang pertama Kemudian yang Yang kedua Idgom Mutamat Silainya Atau Idgom Misaini Atau Idgom Sogir Sohaya Yang ketiga Ada Idhar Syafawi Nah Ada pun Definisi Dari tiap-tiap Hukumnya Telah kita Pelajari Di pembahasan Lalu Pada hukum-hukum Nunsukun Atau Tanwin Maksudnya Definisinya itu Definisi Ikhfak itu apa Idgom itu apa Teman-teman semua Sudah tahu ya Jadi disini Tidak akan Dibahas lagi Misalnya Definisi Ikhfak itu apa Idgom itu apa Tidak lagi Karena sudah kita Pelajari Ketika Dibat Nunsukun Dan Tanwin Ada pun Huruf-hurufnya Nanti tergantung Tergantung Nanti bertemunya Misalnya Huruf Ba Nanti hukumnya Ikhfak Hukumnya apa Begitu Sama juga Kayak Nunsukun Dan Tanwin Kita akan Kita pelajari Insyaallah Sampai sini Bisa difahami Sahabat semua Insyaallah Baik Kita baca Satu-satu dulu Ketalumi Yuli Baik Ke-19 Judul Dalil hukum Nimsukun Ada tiga Bismillah Ahkamuha Salah Satun Liman Dobat Ikhfaun Idagamun Wa Idharun Fakat Ahkamuha Hukumnya Hukum dari Mimsukun Maksudnya Salah Satun Ada tiga Liman Bagi siapa Dobat Yang mengetahuinya Ikhfaun Yaitu Yang pertama Ikhfa Syafawi Idagamun Yang kedua Idagamun Sogir Wa Idharun Dan yang ketiga Adalah Idhar Syafawi Fakat Menetap Atau saja Rahimun Tazabar Kalafid Umi Baik Selanjutnya Hai Baik 19 Dalil Yang mengatakan Mimsukun Ada tiga Bismillahirrahmanirrahim Ahkamuha Salah Satun Liman Gobat Ikhfaun Idgomun Wa Idharun Fakat Ikhkamuha Sukun Mim Sukun Salah Ya Ada tiga Liman Bagi Siapa Dobat Yang Mengetahui Ikhfaun Ikhfa Idgomun Idgomun Idgom Sogir Wa Idharun Idhar Syafawi Syafawi Fakat Fakat Menetap Saja Baik Ikhfaun Ikhfa Syafawi Ya Imi Ikhfa Syafawi Baik Dalil yang mengatakan Hukum Mim Sukun Ada tiga Baik 19 Ahkamuha Salah Satun Liman Boba If Un Idgomun Wa Idharun Fakat Ahkamuha Hukumnya Mim Sukun Salah Satun Ada tiga Liman Bagi siapa Boba Yang mengetahui Ikhfaun Ikhfa Syafawi Idgomun Idgom Sogir Wa Idharun Idhar Syafawi Fakat Menetap Atau Saja Bismillah Bab Yang mengatakan Bab Atau Dalil Yang mengatakan Mim Sukun Ada tiga Baik 19 Ahkamuha Salah Satun Liman Dobat Ikhfa Unid Gomun Wa Idharun Fakat Ahkamuha Hukum Mim Sukun Salah Satun Ada tiga Liman Bagi siapa Dobat Yang mengetahuinya Ikhfa Un Ikhfa Syafawi Ilgomun Ilgom Sogir Wa Izharun Izhar Syafawi Fakat Saja Menetap Atau Saja Ruhim Wat Saja Baru Saja Terima kasih. 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 Terima kasih.